cara pakainya nutrico gimana, ini nutrico yang kemarin, video yang viral kemarin, nutrico, dan cara pakainya itu untuk apa dan bagaimana ini bisa untuk sapi, untuk kambing, bisa juga untuk, ya pokoknya yang paling banyak 2 ini ya, sapi dan kambing, domba juga bisa ya nah, ini segini bisa untuk 400 liter, cara aplikasinya gampang kalian bisa cari ya, wadah 20 liter seperti ini, dan cukup campurkan ini ya, 1 bungkus biang ini, ke dalam air 20 liter, serta yang paling penting, kalian harus mencampurkan tetes tebu kalau gak ada tetes tebu, ya, molasa yang seperti ini, tetes tebu seperti ini, ya, atau bisa juga pakai gula merah 1 kilo atau bisa juga pakai gula putih, terserah ya, bebas ya, selain itu diaduk rata dan didiamkan selama 3-4 hari 3-4 hari udah jadi ini, biangnya udah jadi, ya, nanti ketika udah 3-4 hari, 20 liter ini kita ambil 1 liter, ya, 1 liter dari yang udah jadi ini, kita ambil 1 liter dan bisa dicampurkan langsung ke 20 liter air jadi cukup ambil yang udah jadi 20 liter air, dan itu ditambahkan ke 1 liter maka bisa untuk aplikasikan, misalnya untuk sini untuk minum ternak bisa, ya, untuk men-cepre-cepre di sini dikasih biar dia tambah enak makannya bisa dan juga bisa juga untuk fermentasi, tuh, fermentasi pakannya juga bisa atau juga bisa untuk menyemprotkan ke kandang jadi biar kotorannya ini tidak bau oke, demikianlah cara penggunaan nutriku buat yang kurang jelas, komen aja ya langsung ya dan jangan lupa follow di tanda plusnya Om Den akan terlalu sharing sekarang untuk pertanian dan juga peternakan untuk kalian semua ya, Om Den, wassalam